Saudara, masih bersama Bapak Zainal Arifin dan kita masih memperbincangkan mengenai lada atau saham. Nah ini Pak, bagaimana dengan komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan lada? Komitmen pemerintah ini yang sangat kita tunggu ini. Memang komitmen pemerintah ini artinya sementara sampai hari ini belum memberikan komitmen yang agak positif, yang konkret. Misalnya Pak? Motohnya, sekarang ini kan kalau kita lihat, sekarang ini mereka dalam program bahwa kita tahu lada ini satu-satunya di Bangka Beli, dunia bahkan terkenal ya, tetapi di dalam program kerja mereka, mereka masih banyak istilahnya kue kelapa sawit, tambang, dan bahkan sawah. Walaupun kalau kita melihat sawah itu untuk Bangka Belitung kan belum tentu cocok kan dari situasi. Nah untuk lada ini belum kelihatan banyak itu. Sekarang ini yang kita harapkan justru pemerintahlah bagaimana kita bersendiri. Apalagi kita melihat kita, Bangka Belitung ini kan satu-satunya di Indonesia ini, bahkan memiliki hak indokrasis yang cukup luas. Artinya yang lainnya kan hanya sekolah lingkup kabupaten, kamatan, sedangkan kita ini provinsi. Inilah harusnya kita pegang dan kita pertahankan dan kita kembangkan. Karena ini adalah kebanggaan yang tidak dimiliki orang. Karena mencapai indokrasis ini memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Nah itu capek juga, tapi mendapatkan tidak mudah untuknya. Apa Pak kira-kira contoh konkretnya Pak yang sangat dibutuhkan dari pemerintah? Contohnya di samping pengembangan itu, kita harapkan lada ini nanti juga, kita kan kena dalam rangka program wisata. Program wisata. Ini adalah harapan kita yang tujuan B3L, peran harapan B3L ini, bagaimana kebun kita sebagai contohnya lebih 6 sekian ini, dapat dijadikan sarana pendidikan, pelatihan, dan juga kunjungan wisata. Iya, jadi wisata juga Pak ya. Karena banyak orang kadang-kadang tidak tahu terkenal ladanya di dunia, tapi di mana tempatnya, dan bagaimana bentuknya. Nah bagaimana tidak ini kita jadikan sarana wisata. Contohnya misalnya kalau kita tahu Bali, Bali terkenal dengan pelaknya, Malang terkenal dengan apelnya, Jogja dengan selak pondohnya. Why not bangka beli itu tidak mengenalkan apa yang dibanggakan di dunia ini, dan pernah menguasai dunia bahkan. Nah inilah yang kita harapkan dari pemerintah itu, kondisi ini seperti kita lihat. Misalnya infrastruktur, kalau kita akan jadi wisata kan masih memperhatinkan. Inilah terutama kemahirat punggang, siapa tahu dia bisa menghasilnya menyumbangkan lah, ikut partisipasi, menyumbangkan infrastrukturnya untuk memasuk kebun ini. Boleh dikatakan kebun kita ini sudah cukup punya peran yang cukup banyak, baik itu untuk mahasiswa, siswa, bahkan belakangan ini kita sudah kerjasama melatih para lapas yang masih tersisa waktunya akan habis, dan kita latih agar mereka itu nanti kalau keluar dari penjara, tidak artinya berpikiran negatif, dan bisa jadi petani lada. Dan B3L siap untuk memberi tuduh, dengan backing. Artinya? Misalnya dengan teknologi maupun istilahnya, ya sekedar bibit gratis lah, yang sementara ini banyak kita kerapkan. Oh itu juga salah satu yang sudah pernah dilakukan? Sudah, kita lakukan. Sekarang ini banyak demplot-demplot yang kita berikan, supaya mereka bangun masyarakat gratis untuk mencoba. Selain itu, Pak, apa lagi, Pak, peran dari B3L, Pak? Ya, B3L ini satu peran yang pertama kita, ini bagi tanah peran pertama kita, mengembangkan lada ini untuk kembali seperti dulu, walaupun tidak dari sebagi, yang penting harganya, dan petani itu istilahnya bergaya kembali itu. Karena bagaimanapun itu menyangkut masalah perekaman masyarakat, dan paling tidak, ya itu istilah merekrut lah, istilah memasukkan pertenaga kerja lah. Seperti di kebun ini, paling tidak 5-6 orang, dengan kebun yang begini sudah ada, artinya nampung tenaga kerja. Sumber daya manusianya sudah bisa di, ini, Pak, ya. Kita masih di kampung kan sejahtera, seperti tahun-tahun itu sebelumnya. Nah, kalau melihat contoh dari perkebunan ini, Pak, jadi tadi sudah dikatakan untuk pola tanamnya yang disarankan. Apa lagi, Pak, kira-kira yang akan disampaikan kepada petani lada di bangka, Pak? Nah, ini ya, saya perang kami BP3 khususnya, artinya semaga penggigi, pendaknya petani di dalam mengembangkan ladanya, harus berpedoman kepada SOPI, seperti ada yang kita, jangan latah. Sebab sekarang kan kita dengar macam-macam, ada lada bokor, ada yang teknologi, yang ini-ini. Jangan sampai nanti mereka kejebak, setelah ditanam atau diproduksi, ternyata tidak bisa menghasilkan setuai keharapan. Jadi, maksud kami, mereka berproduksi lah, artinya berkebun lah dengan baik, tapi berpedoman dengan arahan yang ada di kita, ada SOP-nya lah. Jadi, hasilnya meyakinkan dan menguntungkan, dan sehat. Kalau untuk di sini, Pak, kan lada putih yang terkenal, tapi kalau untuk lada hitamnya sendiri gimana? Kita begini, di bangka belitung bisa saja di hitam, tapi karena kita tradisi dari dulu memang kira-kira khas kita itu dikitulah kelebihan kita putih, maka kita tetap mempertahankan. Lada putihnya itu, Pak. Meskipun, di dalam proses produksinya juga, kita mengharap ke depannya, tidak lagi menggunakan proses produksi yang macam-macam. Meskipun, kita dengar ada dengan direbus, diopen, ada apa. Ini ada gagasan ini. Saya harapkan melalui kompas ini bisa terdengar oleh masyarakat, jangan sampai meniru hal yang demikian. Jangan yang instan, Pak, ya? Ya, yang instan. Kualitasnya turun, petani pun akhirnya tidak bisa. Jadi, kalau mereka ada kesulitan, ada apa, datanglah KB3L. Langsung bisa konsultasi, Pak, ya? Konsultasi, gratis semuanya. Oke, siap, Pak, ya? Siap, B3L siap. Untuk melayani masyarakat. Pemerintah segeralah bersinergi dengan kita, bagaimana kita menjadikan lada ini benar-benar sebagai ikon bangka belitung. Untuk masyarakat, marilah kita kembali bertanam lada, dan tinggalkanlah sawit, dan tinggalkanlah istilahnya tambang secara pelan-pelan, karena itu adalah merusak. Dan tidak memberikan harapan mereka. Seperti sawit, kan khususnya kalau mungkin perusahaan beda dengan individu. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kualitas lada kita semakin meningkat, Pak, ya? Semakin meningkat dan baik. Baik. Dan harga juga kita harapkan tetap bertahan dan baik. Baik, baik. Terima kasih, Bapak, atas informasinya ya dari BP3L. Dan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat masyarakat, agar bisa menilai profesi yang sangat instans sekali, Pak. Kalau ini memang butuh proses waktu yang lama. Tapi, ya, akhirnya... Tapi, kan lebih sejuk dan lebih bahagia rasanya. Ya, baiklah. Saudara, menarik sekali perbincangan kami bersama Bapak Zainal. Demikianlah perbincangan kami dengan Ketua BP3L Banka, Bapak Zainal. Semoga komoditas lada banka yang telah miliki lisensi untuk white paper atau lada putih banka bisa berjaya dipentas ekspor dan menjadirakan masyarakat petani yang tentunya menjadi instrumen pergerakan ekonomi daerah. Dengan berakhirnya perbincangan ini, Mika berakhir pula beragam Kompas News Bangka Belitung hari ini. Saya, Meta Jani Arti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka, Undur Diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung setiap pukul 4 petang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.